Pejuang Maritim Perempuan Dari Jepar Ratu Kalinyama Penulis berkebangsaan Portugis, Diego de Conto menjuluki sang ratu sebagai Ratu Jepara yang gagah, berani dan berkuasa Ratu Kalinyama adalah tokoh wanita Indonesia yang penting peranannya pada abad ke-16 Ia menjadi tokoh sentral yang menentukan dalam pengambilan berbagai keputusan Selama 30 tahun berkuasa, dia telah berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaannya Sejak terjadinya konflik perbutan tahtah di Demak Tokoh historis legendaris ini muncul dalam panggung sejarah Indonesia Khususnya sejarah Jawa Popularitasnya jauh melebihi Sultan Perawata, Raja Demak keempat Kiprah sang ratu dalam menghadapi Portugis misalnya Memberikan pelajaran tersendiri bagi bangsa ini akan arti persatuan dan kesatuan Meski kala itu Pancasila belum lahir sebagai lambang negara Binekal Tunggal Ika pun belum muncul Namun, Ratu Kalinyama telah memperlihatkan semangat dan arti sesungguhnya dari semboyan Pengikat semua elemen bangsa yang majemuk ini Karena kecerdasannya, sejak masih gadis dia memperoleh kepercayaan untuk memangku jabatan Adi Pati Jepara Kala itu wilayah kekuasaan meliputi Jepara, Pati, Kudus, Rembang, dan Gelora Sang ratu inilah yang mendirikan kerajaan kecil di mantingan Jepara, Jawa Tengah Walaupun ia seorang wanita, Putri Raja Demak ini dapat bersikap jauh lebih arif dibandingkan penguasa Dan pola pijerai jauh lebih melampaui jamannya Ratu Kalinyama diperkirakan meninggal pada tahun 1579 Disemayamkan di komplek makam masjid mantingan Jepara Memiliki nama asli Retna Kencana Belum ditemukan sumber sejarah yang menyebut angka kelahirannya secara pasti Namun, dalam abad Tanah Jawa disebutkan bahwa ia merupakan Putri Pangeran Terenggana Dan cucu Raden Pata Sultan Demak pertama Bernama asli Retna Kencana Sumber tradisional Jawa menyebutkan bahwa ia menggantikan suaminya Pangeran Hadiri Menjabat sebagai Raja di Jepara Ia tidak pernah menyangka bahwa kematian suaminya membawanya pada babak yang sama sekali baru dalam hidupnya Dari sinilah semuanya dimulai Konflik kekuasaan Sepeninggal mendiang suaminya, internal kerajaan Demak diwarnai konflik kekuasaan Karakternya yang kuat membuat ia dipercaya menjadi tokoh sentral dalam penyelesaian konflik keluarga tersebut Peran yang dia lakukan menunjukkan kemampuan yang melebihi tokoh lain dalam menghadapi disintegrasi kerajaan Demak Namun semakin populer di saat Tero Jepara Mendiang suaminya tidak meninggalkan anak ketika pergi Untuk mengisi kekosongan Ia mengasuh anak dari adiknya Pangeran Timur yang nantinya menjadi Adipati di Madiun Selain itu, sejarah Banten juga mencatat bahwa Kalinyamat mengasuh Pangeran Arya Putra dari Maulana Hasanuddin, Raja Banten tahun 1500an Yang nantinya akan menjadi pengganti Ratu Kalinyamat Memerintah Jepara Ia juga memiliki putri angkat bernama Dewi Wuryan, Putri Sultan Cerebon Sepak terjang Kalinyamat Jauh melampaui zamannya Sesuai jabatannya, ia mempunyai pengaruh kuat di bidang politik dan militer Ia diminta banyak kerjasama militer Salah satunya oleh Raja Johor dalam mengusir Portugis pada tahun 1550 Menyetujui hal tersebut Ia mengirim 40 armada kapal yang berisi 4 sampai 5 ribu prajurit Ratu Kalinyamat merupakan seorang pemimpin tanah Jepara yang amat disegani Di tangan beliau Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyat hidup dengan mengandalkan lautan sebagai sumber utama penghidupannya Ratu inilah yang berhasil mendirikan kerajaan maritim yang kuat Di bawah kekuasaan Jepara mengalami perkembangan yang amat pesat Yaitu menjadi pelabuhan terbesar di tanah Jawa Serta memiliki armada laut yang besar dan kuat Selama 30 tahun masa pemerintahannya Jepara mencapai masa kejayaannya Terima kasih telah menonton!